Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini saya sedang berada di kota Bandung Lebih tepatnya ada di daerah Cilenyi atau Kabupaten Bandung Saya lagi menunggu kedatangan Ketua Umum Partai Emanat Nasional Yang masih ada di kota Garut Nah saya sedang berada di satu restoran Yang menurut saya ini asik banget Gak hanya sekedar makan tapi juga menawarkan destinasi wisata kecil-kecilan Terutama pada saat kita makan kita masih bisa foto-foto Menikmati suasana danau yang dibuat khusus Dimana itu saya sedang berada di Darmaga Sunda Seperti apa? Kita lihat yuk hari ini seperti apa saya jalan-jalan di Darmaga Sunda Tempat makannya khas banget Biasa kalau orang Sunda senangnya ala-ala lesehan Atau itu mah lesehan bahasa di Jogja biasanya ya Kalau kata orang Sunda mah emok di bawah atau duduk di bawah Seperti ini suasana tempat makannya Terus kemudian bagi Anda yang suka ikan Haa ada kolam ikannya juga Jadi enak kan makan sambil lihat ikan Seolah-olah suasana seperti di rumah sendiri atau di kebun sendiri Seperti apa juga suasana di tempat makan yang lain juga ikut saya Nih seperti gini Kanan kirinya Semua tuh udah bebek Buat main di danau buatan Jadi kalau misalnya Anak-anak biasanya gak betah kan Makan ibunya mungkin lama Bapaknya lama Tapi mereka mau makan Atau udah selesai makan duluan Haa bisa main tuh di danau seperti ini Tuh yang paling enak Anda bisa duduk makan Terus kemudian disana ada semacam serambi Dimana Anda bisa langsung melihat ada ikan di kolam Wow seru kan Asik banget Dan disini tuh terasa banget udaranya dingin Terus kemudian Anda bisa relax makannya sambil mendengarkan suara burung Sambil mendengarkan gemericik air Nah disini ada kayak semacam air terjun buatan Tuh Nice right Dan juga ada Gua Guha kalau kata orang Sunda Guha yang bisa jadi tempat mainan buat anak-anak mau ikut Ayo kita ikut yuk Taraaa Nih Bisa lewat sini Bisa main Yeay Kalau anak-anaknya pasti seneng banget Ada tempat main seperti ini Tuh Bisa langsung keluar Terus Anda bisa langsung kesini lagi Nah ini mah asik banget deh Buat makan bersama keluarga Karena banyak pilihan tempat Untuk bisa mengeksplorasi Ataupun gak hanya sekedar Makan terus gitu kan Jadi ada bisa ngapa-ngapain disini Asik kan buat tempat foto juga sebab Coba nih Kalau Anda disini harus Anda mau foto Bisa kan Atau ada disini posisinya Bisa foto kan Oke Nah seneng banget kan hari ini Dan yang terpenting sekali Walaupun PPKM sudah mulai Diturunkan levelnya Di daerah Kabupaten Bandung Tapi tentu protokol kesehatan Tetap dilaksanakan Dan Anda makan bersama keluarga Tetap juga menjalankan protokol kesehatan Ada apa lagi ya Di tempat ini Setelah saya tadi ada Jajanan lain Biasa souvenir Ataupun makanan Dan yang lebih unik lagi Ada mainan anak-anak yang lain Karena ini ternyata dipakai sebagai Track untuk Beca mini Yang dipakai main anak-anak Becanya kayak apa Yuk ikut saya Nih dia Beca mini Yang bisa dipakai juga Buat anak-anak Kalau mereka bosen Nungguin ibu bapaknya Nggak makan nggak selesai-selesai Lucu kan Tuh Saya bisa nggak ya Pakainya ya Oke I'll try Gini ya Is it? Wah bisa Bisa jadi tukang Beca Oke Kanak sepeda This nice So Dizi boleh dibilang sebagai Suasana kekeluargaan Dan lebih mendekatkan Antara anak dan ibu Atau anak dan bapaknya Nggak cuma makan doang Buang kalori sekalian Ngegoes buat anaknya Yang duduk di depan Jadi tukang beca sementara Oke Itu dia Mainan yang tersedia Dan juga suasana yang tersedia Di Dharmaga Sunda Tapi saya juga mau lihat nih Tempat lain apa ya Biasanya kan kalau ibu-ibu pulang Nggak belanja-belanja Kayaknya nggak asik Saya mau lihat di depan Ada apa sih di sini Kalau nggak shopping Biasanya nggak enak Entah itu beli makanan Untuk oleh-oleh Ataupun beli apapun Sesuatu yang bisa dibawa Dan ini menandakan Bahwa kita pernah datang ke sini Salah satunya adalah Pojok busana Seperti ini Ada hijab Ada baju Ada butiknya juga di dalam Jadi puas kan Abis makan Buang kalorinya Bisa naik goes Tadi beca Terus bisa jalan-jalan Bisa foto-foto Bisa shopping Atau juga shopping tentang makanan Shopping makanannya apa ya Ada oleh-oleh Biasanya makanan khas Cembilan Ya tuh Ada non ya tehnya Bagelan merennya Ya tehnya roti kering Nukye teh Nong-nong-nong-nong-nong Nukye teh Katapangnya nukye teh Katapang-tang dong merennya Atau-kata orang Sunda Maaf deh Saya namanya teh Nggak taunya Kalau ini kayak bidara Ini pilus Tuh Pokoknya jajanan Menggemukan ini tampaknya Atau Ada juga ini Tuh Ini zamannya saya kecil Saya selalu makan ini Kayaknya udah happy Banget dapet aroma manis Seperti ini Bahasa keren Macena cotton candy Ah Sunda aja ya Udah Aroma manis Yuk kita belanja Saya mau ini Yang kecil-kecil aja Biar makannya cepat Lem-lel-lel Langsung Uh cermilannya banyak Ternyata Aduh Beli apa ya Ah yang tadi aja Disikat tapang itu Atau ini Ini juga enaknya Ini teh Kulit tahu crispy Mau belanja Maaf Yuk kita belajar dulu Si emangnya gak ada Kayaknya lagi ke belakang Kang Kang mau belanja Tetep ngomongnya bahasa Sunda Ini juga kayaknya lucu Saya juga suka ini Karena ini crispy-crispy gimana Kalau durian saya enggak Karena perut saya udah lagi kena Gert Gak boleh Jadi lupakan lah Yang bergas-gas Ini juga lucu Tapi ini dari garut Nih dodol garut Jadi saya karena Gak suka yang manis-manis Saya makan itu aja Wuuuh Ini Aisugante Iete naun Kira itu ternyata Kira ini saya permen Tahu gak sih Permen yang Yang gitu tuh Yang kayak What do you call it stripe Gitu kan Yang asem-asem Ternyata kabo Oh my god Ini kan suka yang pink ya Oh my god Kalau beli beginian Ingat anak sendiri Ingat keponakan Jadi kayaknya lucu-lucu Mungkin zaman dulu Saya enggak ya Cuman ada satu Sendal jepit Zaman dulu Tulisannya dari huruf S Inisialnya Berapa kan? 100 100 Oh ayah Sekitum ayah kan Tos Tadi wang sulan Cuman Yeay Saya sudah belanja hari ini Alhamdulillah Yuk kita nunggu ketum dateng Disana saya mau istirahat dulu Duduk-duduk Sambil ngeliat menu Ada apanya Hai Saya janji tadi Makanan apa sih Yang tersedia di Dramaga Sundang Ini dia Pilihan saya Enak banget Seafood Seafood platter Isinya semua jenis seafood Asam Asam Padas Murih Terus Karena saya enggak makan nasi Jadi saya pilih jagung Dan disini ada macam-macam Ada kerang hijau Ada kerang darah Ada kemiting Ada udang Ada cumi Ada Smils Pokoknya enak banget deh Tapi saya enggak makan nasi ya Walaupun makanan sudan Disini juga banyak Karena namanya juga Dramaga Sundang Pasti khas makanan sudannya ada Jadi saya mau menikmati dulu Makanan saya ya Hai Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya